Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam kamera CCTV Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So buat lo yang belum nonton part 4 sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro So ada seorang cewek bernama Cubi yang baru aja pindah ke sebuah rumah baru bersama suaminya di Amerika Serikat Doi itu juga punya 2 ekor kucing peliharaan Nah suatu siang, pas Doi lagi asik nonton TV Tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang Doi alamin Perhatiin baik-baik So our surveillance camera caught this and I'm a little bit nerved about everything that happens And the fact that the camera just stopped at the end of this I'm not really sure what to do about this Just watch and let me know what you think at the end My cat never comes up to me like this Unless she wants food So that might have been what it was But she was acting particularly weird What's wrong? What's wrong? What's wrong baby girl? Why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that? Our cat just walked away from me and I felt like she knew it was coming. What the f***? What the f*** has happened? What the f*** has happened to me? Hello? Tiba-tiba kucing cubi itu menghampiri doi. Padahal kucingnya tuh gak pernah nyamperin doi kecuali pas minta makan doang. Dan gak lama kemudian ada sebuah pot bunga yang jatuh sendiri dari tempatnya. Dan gak cuma itu, kamera CCTV yang ngerekam kejadian ini juga jatuh sendiri di waktu yang hampir bersamaan. Otomatis doi bingung dan panik. Apalagi doi lagi sendirian di rumahnya siang itu. Keanehan gak cuma sampai disitu doang. Di malam berikutnya, cubi ngalamin sebuah kejadian yang lebih aneh di kamar tidurnya. Di malam berikutnya, cubi ngalamin sebuah kejadian yang lebih aneh di kamar tidur. I was fully asleep at this point, and I was trying to wake up. Terima kasih. Terima kasih. Tapi secara misterius tiba-tiba pintu klosetnya bisa ngebuka dan nutup sendiri. Keranjang pakaian kotor yang ada di sampingnya itu juga bisa geser berkali-kali. Sampai puncaknya ada sebuah buku yang seolah kayak ada yang ngebanting dari atas meja. Setelah kejadian itu mereka berdua langsung kebangun. Dan pastinya mereka berdua panik ya. Karena mereka sama sekali gak tau apa yang barusan terjadi di kamarnya. Sampai mereka lihat lagi rekaman kamera Nenny Cam ini. Mereka juga cerita kalau setelah kejadian itu mereka tuh jadi parnoan. Jadi takut buat tinggal di rumahnya sendiri. Padahal mereka baru aja beli rumah itu. Ada seorang chef bernama Douglas dari Amerika Serikat. Dan Doi itu nge-share sebuah video yang gak wajar. Biasanya feed Instagramnya itu isinya foto-foto makanan dan hasil karya Doi. Tapi tiba-tiba suatu hari Douglas nge-share sebuah video rekaman kamera CCTV yang ada di halaman rumahnya. Malam itu kamera CCTV-nya berhasil merekam sesosok makhluk yang aneh banget. Dan Doi bilang kalau itu my new friendly neighbor. Perhatiin baik-baik. Ada sesosok berwarna putih yang berjalan mengendap-endap dengan pelan di depan rumah Douglas. Doi gak tau itu siapa atau apa. Karena bentukannya tuh gak mirip sama kayak orang pada umumnya ya. Apalagi gerak-geriknya itu kayak begitu. Selama Douglas tinggal di rumahnya. Doi tuh juga sama sekali gak pernah ngeliat ada tetangganya yang bentukannya kayak begitu. Tapi Doi tuh sama sekali gak takut. Makanya Doi bikin ini jadi bahan bercandaan doang. Dan Doi bilang kalau ini my new friendly neighbor. Halaman. Ada seorang ibu bernama Mandy yang tinggal di sebuah pinggiran kota di Amerika Serikat. Bahkan rumah Doi tuh deket banget sama hutan. Makanya gak jarang Mandy tuh ngeliat hewan-hewan liar di sekitar rumahnya. Mulai dari beruang sampai kucing hutan. Karena sadar banyak hewan liar di sekitarnya. Makanya suami Mandy tuh inisiatif buat pasang kamera CCTV di depan rumahnya. Tapi pada bulan Juli 2022 yang lalu. Pas si Mandy ini lagi gak ada di rumah. Doi dapet notifikasi di handphonenya. Ada sebuah pergerakan yang mencurigakan yang terkam kamera CCTV itu. Dan ini yang terkam. Terima kasih. selamat menikmati ada sebuah bayangan hitam yang berdiri deket banget sama rumah Mandy kayak cuman selisih berapa meter aja gak jelas ya apakah yang tadi itu orang, hewan, atau mungkin sebuah penampakan tapi si Mandy ini bilang kalau Doi itu gak punya tetangga alias tetangganya itu jauh-jauh rumahnya guys makanya Mandy itu gak yakin kalau yang tadi itu adalah salah satu tetangganya lagian kalau yang tadi itu orang, ngapain Doi berdiri di pojokan kem gitu? dan Doi juga ngeliatin ke arah rumah Mandy itu cukup lama buat apa? video Mandy ini viral banget di tiktok dan udah ditonton lebih dari belasan juta kali tapi sampai sekarang si Mandy ini juga gak tau apa yang sebenarnya terekam di video kamera CCTV-nya malam itu so ada seorang cewek di Pakistan yang iseng buat nemenin bapaknya kerja sebagai security guard di sebuah pabrik malam itu Doi bareng bapaknya ada di ruang monitor CCTV dan persis beberapa detik sebelum jam 12 malam tiba-tiba Doi itu notice ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kamera CCTV malam itu perhatiin baik-baik video ini di upload kredit dan otomatis banyak banget yang komen kalau yang tadi itu cuma masalah kompresi di kamera CCTV-nya yang mungkin bisa jadi bikin tampilannya jadi rusak kayak di video yang tadi bisa aja yang tadi itu cuma orang yang jalan di depan kamera CCTV ini aja tapi mungkin karena kompresinya lagi error atau gimana jadi gambarnya itu kayak ngeblur dan mozaik kayak gitu tapi perlu kalian ingat ya ini tuh udah jam 12 malam dan pastinya di pabrik itu udah kosong dan sama sekali gak ada aktivitas semua pekerja dan buruhnya itu pada pulang semua dan lagi pula ya kalau kalian perhatiin baik-baik salah satu dari dua makhluk yang terekam di kamera CCTV itu gerakannya tuh aneh banget Doi itu berjalan kayak membungkuk kayak pake kedua kaki dan kedua tangannya kayak gorila kalau emang yang tadi itu cuma masalah glitch di kamera CCTV atau masalah kompresinya harusnya gak mungkin gerakannya jadi kayak begitu kan so ada sebuah rekaman kamera CCTV yang viral di India beberapa waktu yang lalu di video itu ada seorang ibu yang lari ketakutan seolah kayak ada sesuatu yang mengejar Doi dari belakang Doi berlari sambil teriak-teriak minta pertolongan perhatiin baik-baik berkali-kali ibu itu noleh ke belakang seolah kayak ada sesuatu yang mengejar Doi yang gak keliatan di kamera tapi di akhir video tiba-tiba out of nowhere ada sesosok mirip laki-laki yang berdiri di ujung jalan dan Doi tuh kayak ngeliatin ibu ini dari kejauhan Doi cuman berhenti sampe disitu doang dan sama sekali gak melanjutin buat ngejar ibu yang tadi yang anehnya kalau gua zoom dan gua perhatiin ke arah sosok itu mata sosok yang tadi itu bercahaya di kegelapan padahal mata manusia itu gak mungkin bercahaya di dalam gelap yang anehnya di awal video sosok yang tadi itu gak ada dan cuman keliatan ada asap putih yang terbang di atas jalan sosok yang tadi itu muncul dari mana? oke guys that's it untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax